Pemirsa sebanyak 21 TPS di daerah istimewa Yogyakarta hari ini menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan secara serentak. Sementara itu di kota Surabaya digelar pemungutan suara ulang di 10 tempat pemungutan suara. Komisi Pembilan Umum menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan secara serentak. PSU dan PSL digelar di 21 TPS di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Rinciannya, 16 TPS menggelar pencoblosan ulang dan 5 TPS melakukan pencoblosan lanjutan karena terjadi pelanggaran saat pemungutan suara 14 Februari lalu. Di antaranya adalah intimidasi dari sejumlah pemilih. Intimidasinya awalnya itu ada sekitar puluhan yang mengaku mahasiswa, dimulai dari jam 11 kemudian berlanjut hampir di jam 1 siang. Nah di jam 1 siang itu intimidasinya semakin memanas, makanya petugas di TPS 126 ini kewalahan. Akhirnya karena intimidasi yang cukup rawan, maka terjadilah peristiwa tersebut. 21 orang yang bukan seharusnya menjadi pemilih disini mencoblos surat suara. Sementara di Surabaya, Jawa Tibur digelar pemungutan suara ulang di 10 TPS. Pencoblosan ulang karena temuan di lapangan adanya surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan. Ada juga temuan pemilih yang tetap menggunakan hak pilihnya meski tidak masuk dalam DPT, DPTB maupun DPK. Dari Suleman, Yogyakarta dan Surabaya, Tim TV One mengabarkan.